Terima kasih Untuk pendidik anak cerdas istimewa Itulah yang di-eskatu Namun kemudian SK-nya seberang khusus Kemudian Untuk pendidik anak cerdas istimewa Tapi tidak diikuti oleh Aturan-aturan khusus Di perjalanan apa adanya Jadi tidak tahu Apa yang harus kita ikuti Dengan aturan-aturan dari pergur Tapi sampai hari ini Baru ada aturan dari Dinas pendidikan Terjadilah Hal-hal yang Kita sebut salah persepsi Sebagaimana layaknya Semua regular Inilah karena aturannya Dari pergur-gur ini belum ada Kami berjalan terus Berdasarkan improvisasi Kepala sekolah Tapi nyatanya Pada Angkatan pertama Sekolah ini Meluluskan Anak-anaknya 100% Dan luar negeri 100% Itu angkatan pertama Padahal Acuran-acuran Rambu-rambu Yang harus saya dapatkan Tidak jelas Pokoknya jalan saja Yang penting ada hasilnya Nah setelah Tahun ketiga Barulah Mulai Terjadi Kritik-kritik Di sana-sini Dikarenakan Ya salah persepsi Kami Terjadi di MST Adalah Tidak ada Kejelasan Aturan Sekolah khusus Seperti apa Dan bagaimana Menyelangkannya Rambu-rambunya Kayak Perjalan Berdasarkan Kopisasi Daripada Guru dan Keluar Sekolah Sehingga Terjadilah Komplek-komplek Saya terima Sebagai Masukan Dan bagi Sedara Laporkan Padok Yang nanti Saya kira Ada Sehingga Saya Bekerja Jelas Alurnya Jelas Anahnya Tapi Segera Saya Berjelas Kira-kira Jadi Kalau Kira-kira Ada Yang salah Ya itulah Jadinya Jadi Kepada Pak Masuki Yang Terima Saya Itu saya melihat, oh kalau begitu, yang namanya pembayaran honor orang-orang ini seperti ini. Saya ikut dari sekolah-sekolah yang ada, namun demikian dari pihak komite menganggap pembayaran itu terlalu besar. Karena menganggap bahwa itu terlalu besar, sekolah mempersilahkan kepada komite untuk memangkasnya dan MHT siap menerima apa adanya. Dari kemarin, pihak sekolah dan pihak daripada MHT bertemu di mediasi dari jinas. Kemudian terjadilah kesempatan, nah setelah kesempatan itu terjadi, maka komite minta satu hari saya dikasih waktu untuk menandatangani kesempatan, mempersilahkan satu hari. Tapi nyatanya, dari kemarin gak menunggu, tidak ada kabar beritanya. Terserah komite, mau bagaimana? Mau dipangkas kayak apa, yang namanya honor guru dan honor-honor yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain, mau dipangkas silahkan. Sekolah akan berjalan sesuai dengan anggaran yang ada, supaya aman sampai ke hajim pria. Kalau duitnya dipangkas, anak ini saya ngajak naik wetrolet, turun, naik, turun di sana, naik lagi. Pertama, tidak jaman. Yang kedua, ya memang duitnya segitu, apa adanya yang kami jalankan. Kami dari pihak sekolah menerima, seperti di situ ada item pengembangan KTSB. Itu pengembangan KTSB tidak perlu dibayar, karena ini tugas guru. Oke, silahkan. Sekolah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Walaupun tidak dibayar, kami siap melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak melihat duit, lihat aturan saja. Sekolah siap menjalankan sesuai dengan dana yang ada. Jadi, kaya nanti terjadi kekurangan-kekurangan daripada hasil pendidikan tahun berikutnya, tolong Bapak jangan menyalahkan saya. Pak, ini untuk peningkatan itu, Pak, polisi awan dunia nasional harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada, sedih saya. Kenapa? Hanya untuk menjauh soal-soal yang dibuatkan oleh komite ke KTSB, saya jawab ke Tugis. Kemudian, dinas manil, saya jawab. EFGW, saya di BAP. Yang diperiksa sebulan. Jadi, kami tidak sempat, guru tidak sempat membicarakan mutu sekolah dan persiapan kuliah nasional. Sampai hari ini kami tidak ngomong itu. Kalau setiap pagi yang diomongin, ini jawabannya apa? Nah, maaf kalau tahun ini kondisi nanti lulusan tidak sama dengan lulusan kemarin. Kami mohon maaf. Jadi, sampai bulan ini, guru tidak ada yang berkaya. Dan mengajukan usul. Pak, kalau peningkatan mutu, persiapan ujian nasional, kita harus begini, harus begini, harus begini. Itu sampai hari ini tidak ada aksesori. Saya tanya, kenapa Bapak tidak ada bicara ini? Ya, Bapak ke SPR, soal-soal ini. Saya jawab ini saja, Pak. Itulah sekedar gambaran singkat, warah wirinya, gunjan gantinya di SMA Muhammad Bersikapir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pemerintah daerah, di dalam konteks pendidikan, itu sudah menjadi kewenangan tunuk, ya. Dalam urusan wajib untuk menjelanggarkan proses pendidikan di daerah. Untuk itu, dinas pendidikan ini sebetulnya sangat penting, ya. Dalam membutuhkan masyarakat Jakarta atau masyarakat daerah menjadi kota yang maju dan berkembang dari sisi pendidikan. Untuk itu, dalam struktur organisasinya juga, sebetulnya sudah dibangun pola yang stakeholder-nya itu seri terlibat. Makanya disitu terbentuk hanya dua, ya. Hanya dua organisasi yang secara umum itu mempunyai pengecualian. Rumah sakit dan pendidikan, ya. Beberapa temuan, setelah peraturan, sebetulnya itu segera pasti diwujudkan, ya, diselesaikan. Dan UBT sebetulnya pembinaannya ada. Pembinaannya secara konkret itu adalah dinas. Ya, karena UBT itu kan UBT-nya dinas. Itu semuanya. Jadi mungkin dibawah koordinasi pemusaha perinjangan di balik kota yang ada di bawah. Seterterda daerah, dalam hal ini, Biro, ya. Biro pendidikan. Karena itu, tadi disepakati RKS, alat kontrol. Ya, alat kontrol di dalam bagaimana mengevaluasi maupun melihat kemajuan dari pengelolaan-pengelolaan di tingkat sekolah. Untuk itu, seperti tadi, apa yang kita bahas bersama, semua kegiatan mekanismenya jadi seragam. Misalnya, komite sekolah membuatkan suatu rencana kegiatan atau melakukan hal lain, itu bagian dari rencana kegiatan sekolah. Maka seperti itu. Jadi, rumusnya, intinya harus diketahui oleh suatu sistem bahwa kegiatan tidak berarti, kalau ada komite sekolah itu, dia mempunyai kewenangan lain dari kewenangan-kewenangan yang sudah ada dalam jalan-jalan penelitian yang ada di sekolah itu sendiri. Mungkin itu bagian dari sini, Pak. Terima kasih. Jadi, intinya saya juga tidak sedih, Pak. Dengan tempat sekolah membuat penyataan. Kalau uang tidak cukup, jangan sarankan kami, kalau butuh bapak-bapak jelek. Anakku sekolah di sekolah saya. Artinya apa? Anda boleh jatuhkan. Anakku sekolah di sekolah saya. Kira-kira itu apa artinya? Saya ancam saudara. Jadi, saudara tidak bisa ngapain-ngapain saya. Anakku sekolah di sekolah saya. Saya hantu, gitu. Itu filosofi dari buat pahun seperti itu, istilah dekluar. Makanya saya katakan, komite, kalau kita gratiskan sekolah ini, tentu tidak adil juga. Karena sekolah ukuran ini kan baru ada satu. Kita inginkan sekolah ukuran ini banyak. Supaya semakin prinsip Pak Gubernur sangat sederhana. Semakin kurang beruntung seorang anak lahir di sekolah keluarga tidak mampu, maka dia harus mendapatkan pendidikan yang terbaik yang dipunya oleh Pencroft. Ini nih filosofi seperti ini. Kita sepakat dulu. Dia semakin tidak beruntung, dia harus dikasih sempatan. Jadi kita sudah instruksikan pada jelas pendidikan, untuk name. Tidak ada lagi anak orang miskin diadu sama anak orang kaya name-nya, gitu. Satu makan keju, makan roti, enak-enak. Diantar mobil, bisa kursus. Diadu sama anak yang makan pagi, saya tidak jelas. Ya tentu name-nya kalah. Didak mungkin kursus. Nah, kita sebut pembatasan. Untuk sekolah biasa, nih. Kita belum masuk ke sekolah unggulan. Jadi anak yang dekat, harus kerja di dekat. Karena sekolah anak itu putus sekolah, karena tidak punya uang transportasi. Nah, fungsi komite harusnya dalam pikiran kami. Kalau dulu komite kumpulkan uang, kasih guru, wajar, karena masih banyak guru yang kumar bakli dulu, gitu. Tapi untuk guru-guru di DKI, bukan kumar bakli lagi. Ini udah lebih mahal daripada guru swasta. Rp. 1.000 tahun, kira-kira yang kecil Rp. 8.000 lebih. Tidak ada lagi uang kursus. Ya, ekstra kurikuler, semua tinggal ikut. Sekolah sediakan. Sewasta harus mengeluarkan uang untuk pinjem bank. Saya kira sekolah ini kan bukan didirikan dari komite, tahu apa apa? Kamu kata, ini APBD murni untuk tahun sekolah ini. Dan tiap tahun kita masih keluarkan 3,7 miliar. Untuk sekolah ini. Jadi ada dana dari kami, 3,7 miliar. Nah, persoalannya sekarang timbul. Menurut sekolah, tidak cukup uangnya. Nah, ini bisa berdebat kita. Cukup tidak dicukup, meski kita panggil orang menghitung. Saya juga tidak mengerti hitungannya. Lalu kepala sekolah sampai sekolah guru PNS kami semua, itu ada TKD ya, Mbak? Dinas Pendidikan, TKI, menghabiskan 6 triliun lebih, 6,5 triliun, untuk memberikan gaji membuat TKD berseluruh guru. Termasuk guru sendiri juga masuk ke dalam 6,5 triliun. Dia Bapak Ibu bisa bayangkan, APBD Kota Surabaya, itu cuma sekitar 5 triliun. Kalau kota Solo, 3,5 triliun untuk 5 tahun. DKI buat bayar gaji tok, istilahnya, guru-guru 6,5 triliun setahun. Jadi ini kita bicara kepatutan, kepantasan. Nah, tadi saya sudah tegas, kalau memang guru-guru di DKI masih merasa masih kurang bayarannya, dan merasa hebat, kerja di swasta saja. Jangan di negeri, kan hebat. Dan banyak guru-guru dari sekitar DKI, maupun di luar di Akarta, yang mau masuk ke DKI, karena tau gajinya bagus. Nah, ini masuk saya kepatutan. Tidak pantas, kalau Bapak Ibu yang naik mobil alfad, atau mampu menyumbang 1 juta, mesti kami yang gratiskan. Ini juga tidak pantas. Tapi juga tidak pantas, kalau uang ini masuk, komite yang memelola, memutuskan untuk siapa. Kasih tunjangan kepada guru-guru, kasih ini, sampai sopir, sampai apa, menurut kami juga tidak pantas. Ini juga tidak pantas. Pembelian ATK tidak pantas, karena semua sedia juga. Maka tadi kami putuskan melalui, bukan hanya sekolah ini, ini hanya jadi contoh, seluruh sekolah di DKI. Sehingga semua ini akan dikeluarkan dari APBD, dan inspektoran bisa membeli bisa. Kalau tidak, itu namanya pulih semua. Walaupun dikuatkan oleh komite. Nah, komite kalau menggunakan asas anakmu, sekolah di sekolah saya, ya, ya, repot. Untuk kita mau berdebat. Nah, itu jadi kami tadi merapat, kami berpikir, tentu kami tidak ingin mutu sekolah turun, gara-gara di rumah, Pak, Pak, kembang sekolah. Tidak pantas. Itu dengan kau uang tidak cukup, awas ya, jadi turun mutunya. Nah, jadi kami tidak kembang sekolah, tolong dianggarkan. Jadi, Bapak ingin berapa triliun sekolah ini, per tahun, supaya mutunya jadi sempurwahir. Ajukan saja kepada kami. Pak mau ngajukan berapa triliun pun boleh. Asal masu akal. Nah, itu yang saya maksud, mari kita bicara kepatusan. Ya, ini nih penting. Nah, sekarang kami mempunyai pemikiran. Jadi, kita rapat, makanya mohon maaf, ada kelambat tadi, Pak. Karena rapatnya belum putus. Ditambah ada bulu juga minta berapa. Tentut pakai maju yang kerabiku saja, menuntut selalu maunya tinggi. Coba kan kepatutan. Nah, tadi saya bilang, kalau menuntut 2,7 juta, saya jelas, kadang-kadang saya tolak. Tidak bisa. Buat Uteimo juga, saya kan tidak bisa. Karena dia kepatutan belum bisa. Itu saya bilang. Ya, saya juga ingin gaji saya 3 miliar sebulan. Tapi, masalahnya saya laku tidak. Misalnya, kalau saya kerja, di perusahaan om saya pun, paling top dikasih gaji 150 juta per bulan. Kira-kira gitu. Jadi, kalau swasta yang anggap saya hebat, ya 150 juta saya maiz presiden. Jadi, ketika saya kerja di DKI, dengan adanya tunjangan upah 10% gaji saya sebulan maksimal, yang terima setiap 3 bulan, saya dapat 74 juta, kira-kira. Dari sana. Ditambah uang makan 20 juta, untuk keluarga 94 juta. Ditambah gaji 7 juta lebih, ya 101 juta. Nah, saya bilang sama om saya, gimana? Cukup tidak gaji kamu? Cukup om. Kenapa? Karena kami ada uang operasional, uang mobil, sopir, semua dibayarin. Jadi, uang ini, utuh sebetulnya. Cuma buat anak sekolah saja. Saya tidak mungkin ambil uang operasional, buat anak sekolah, kan? Nah, ini utuh. Kalau saya ketawa, kamu ini, 100 juta sudah seleng. Orang berpikir jadi wakuk keluar, ngantongin berapa puluh miliar. Nah, itu asas kepatutan. Nah, emang saya tahu, uang operasional tidak bisa saya tilap, karena saya tidak dipotong banyak. Uang operasional. Saya dikasih mobil, cuma ukuran Camry, disini saya dikasih mobil, 1,8 miliar. Uang berpikir, Uang berpikir inggris. Uang berpikir inggris, Ini itu kepatutan, tapi saya sudah bersyukur, ini lebih baik. Saya katakan kepada orang saya itu, kalau saya keluar dari DKI, sebuah wakuk, tidak ada perusahaan yang mau kasih saya red cruiser baru dari ini, dikingjong, karena bosnya saja tidak pakai yang itu, bosnya pakai yang Astra, 1,4 miliar saja. DKI beli yang itu, kan tidak patut sebetulnya beli. Untuk apa beli red cruiser yang dari Inggris? Sedangkan di Indonesia, ada red cruiser yang dijamin servis semua dari agen tunggal pemegang merek, 1,45 miliar. Itu pun masih tidak patah, apa perlu kita punya red cruiser itu mahal? Apakah kijang saja, misalnya seperti itu? Apakah karena memenuhi kepatutan ini, yang versi saya patut, lalu saya bebankan ke siswa. Kasian yang tidak mampu. Nah, ini yang kami berpikir, lagi minta, tadi Inas, meminta kami waktu, kembali sekolah, 2 minggu, untuk pergub, pergub-pergub yang harus kita buat, yang kita revisi, lalu minggu depan, akhir minggu depan, itu seluruh RKS sekolah, SPSP, 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 termasuk internasional, internasional ini, yang direvisi, berdasarkan asas kepatutan, sekarang ada komite, saya juga minta, mari kita lupakan masa lalu, kita jangan tarik-tarik lagi, masalah lalu, tidak selesai, kami berdua, sama Pak Gubernur, besok baru satu bulan dihati, tanggal 15 kemarin, dipotong liburan itu banyak, kami baru menutup kerja itu, ini baru minggu ke-4, kami kerja beneran, langsung dipotong, rapat macam-macam, kami ada dua rumus, yang kami rumuskan tadi, pertama, sekolah-sekolah, yang perlu membayar yuran, hitung saja, RKAS, yang dibutuhkan berapa, yang sesuai utuh tadi, itu kami akan koreksi kepatutan, tapi jangan ancam, kalau kurangin honor saya, tadi sekolahnya, akan jatuh lho Bapak, tanggung jawab Bapak, kalau seperti itu, maksudnya kita akan tender, kasih ke sekolah yang mau, yang bisa, selanjutnya mau di ikas komite, semua masuk ke APBD, resmi, jadi ini sepanjang UPT, yang dalam pusatnya itu UPT, ini UPT, nanti mau dikeluarkan, dalam bentuk RKS, kita bayar, resmi, tapi mau honor berapa, tulis saja, tidak apa-apa, yang penting kepatutan saja, dan jangan merasa guru, nanti tidak enak, sama sekolah yang lain, kalau sekolah ini hebat, kenapa tidak kualifikasi, seperti masalah, sampah PP kami, itu dikasih kelembian 1 juta, TKD, dibandingkan semua APB, kenapa, dia pasang badan, kira-kira gitu kan, Sober Bus, Transjakarta, itu 3,5 kali UMP, kita ingin samakan, sekarang baru koridor ke-11, boleh tidak, ya boleh, kenapa tidak, kenapa rasanya, dia bawa 100 lebih nyawa, pilot saja di gaji mahal, kalau dia macam-macam, lewat di 900 ribu, di 900 orang lu ini, kita kasih 3,5 kali UMP, jadi Sober Bus di Jakarta, bisa 7 jutaan gajinya, kalau UMP, dia sudah 2 juta, itu tidak apa-apa, jadi guru, guru di ukulan, mau masing-masing, mau 30 juta, itu tidak apa-apa, tapi atak itu bisa bikin pesawat, kalau lu bangun di sekolah keluar disini, hebat jutaan gajinya, gak apa-apa, yang penting pantas-pantas saja, nah, tapi kita punya misi sosial, kan tadi kita katakan di awal, bahwa, semakin kurang beruntung nasib, semua keluarga, maka anak yang cerdas ini, harus dapat sekolah yang terbaik, dan sekolah umpulan yang kami punya, kan cuma 5 yang pertama, ya nanti tidak bisa lagi, sekolah ini semua nampung, anak yang mampu ya, EG yang tinggi semua, itu bisa capai 140, 140, 140 itu ya, 140, 120 ya, bisa jangkan 110, 130, bahkan kami turun, karena kami dapat informasi di turunan, karena tidak ada murid, nah tidak ada murid, saya juga tahu, sampai sekarang, karena selama tidak tahu, kami komite tidak akan ada bicara, bagaimana, sambil jumpa bentar, untuk mengaruh, bagaimana saya, untuk menerima siswa, pengelenggaraan keuangan, sampai RKIS, kami tidak tahu, tidak akan ada yang bicara, bahkan semuanya, saya tidak akan ada, Pak Diri, terima kasih pak, maksud saya masa lalu kita tutup dulu akhirnya kayak si Nabi Daud, itu Nabi yang baik aneh, bapak aja sejarah, mau mati perintakan Nabi Sulaimah, untuk membunuh musuh-musuhnya pak kapan selesai, nah itu lain-lain soal teologi ya, tapi itu fakta sejarah, mau mati, pesen gimana bunuh orang ini seperti itu, saya tidak suka bicara masalah itu, karena pak gubernur selalu pesan, yang lalu sudah kita tutup buku jadi bagaimana sekarang kita menghasilkan anak-anak didik yang baik, tapi orang istim juga tidak dijolimin sampai tidak bisa masuk sekolah sini bila dulu kami andalkan lagi, bikin lagi sekolahnya lebih banyak, Pak Kadis, bikinkan lagi lebih banyak sekolah seperti ini kenapa? misalnya saya temukan kasus, banyak orang yang rumahnya tidak layak buni, ketika masuk rumah sakit, sudah sebu tidak mau pulang kenapa? karena di rumah sakit, lu isi toilet, makannya lebih enak daripada di rumah gitu loh, Pak atau yang misalnya gangguan, apa, jiwa orang tuanya, kalau dia pulang kan pusing sudah agak sempur, tinggal berobat jalan, dia mau ngurusin, dia pusing, dia tetap dikitkan maka itu kalau anak-anak yang tidak mampu, ini merupakan sebuah perubahan yang luar biasa dulu dia tidur mungkin bisa gantian sama saudaranya yang kerja sekarang dia bisa tidur tempat waktu, bangun tempat waktu, ke toilet WC yang bersih, tidur tempat yang bersih nah ini yang kami mimpikan sama Pak Bimba dulu yang terapkan untuk kawasan di umum-umumnya, anak-anaknya harus masuk ke sini soal IQ-nya, nanti kita bisa diskusi secara teknis dengan profesor Agus kita lakukan sekolah semua yang ada, jadi kita diskusikan teknisnya karena untuk anak yang kurang bergizi, biasanya dari seribu anak, paling dua anak yang misalnya harus IQ-nya hebat dan umumnya IQ-nya di bawah rata-rata karena dari kandungan sudah kurang izin nah, ini juga harus ada pertimbangan itu yang bisa kita perdebarkan soal itu, apakah anak-anak ini dikasih masuk atau tidak? tidak boleh jadi ada yang diterima komite komite kalau punya uang konsultan, konsultan penyuran, masuk ke sini ke APBD ini yang pertama nah ini juga bisa dipecah lagi seperti ini, apa semua kami keluarkan uang dari APBD dan itu tidak adil kecuali sekolah ini betul-betul diperuntukkan untuk anak tidak mampu 100% kami sudah mengkaji itu kalau kami lakukan seperti itu, pas anak bapak ibu kok kami usil? tidak adil juga nah kami mungkin berpikir, nanti bisa diskusikan kombinasi karena yang tidak mampu ada 40% atau 50% untuk nikmati nah yang mampu silahkan bayar uang nah kepak sekolah menentukan mau 500 ribu atau mau sejuta ini kepatutan, jadi semua keluar jadi tidak ada lagi yang double dari komite APK tunjangan kepak sekolah disini juga sudah ada kita ada ya duplikasi yang ada kita juga ada tunjangan kepak sekolah semua punya kan bapak semua punya, APKD itu ada nah ini tidak boleh terjadi nah ini yang kita mau evaluasi kepatutannya kita sudah minta jadi begitu bapak ibu kan belum bisa masuk ke dalam kas daerah juga karena belum dikeluarkan ke dalam APKD itu kalau menurut logika saya kalau kita ada duplikasi yang kita hilangkan kepatutan kita coret harusnya bayar uang sekolah 2012-2013 dan turun logikanya nah ini yang kita harapkan bisa terjadi lah tanpa ada muncul yang berkurang lho bapak kalau cuman kadang-kadang tunjangan bapak dikurangin muncul berkurang berarti bapak tawar-tawar dengan saya berarti kalau seperti itu kepat dinas saya beritakan kepat sekolah harus dipindahkan termasuk guru-guru yang tidak mau menurut dipindahkan tapi bapak-bapak jangan begitu dulu bapak saya juga pengalun asas pemutihan STNK bapak saya lebih suka berdaul sama mantan menjahat penguruh dengan mantan pendeta capek lah mantan pendeta bapak sekolah bisa beraklian yang terbaik beliau sudah diikuti 2 tahun dari 0 dia tahu persis bagaimana sulitnya perjalanan disini komite jangan sampai menghukum lagi jangan bilang anak pusku tempat kita ya kita kasih kesempatan lagi supaya sama-sama kita jalankan jadi kalau nanti tidak sesuai dengan yang kami lakukan jadi jangan dendam bapak saya orangnya begitu bapak saya malah-malah habis kemudian juga saya tak temen bapak saya orangnya begitu aja bapak jadi saya tidak pernah tidak suka sama bapak saya catong terus bapak sampai seumur hidup pokoknya bapak karirnya mati aja bapak saya tidak bisa lagi saya bukan mipu itu makanya saya tidak suka pegang pistol karena waktu lebih marah bisa nempak orang soalnya makanya belum sampai 1 menit saya sudah turun lagi saya tidak mau marah-marah terus saya takut kena stroke kalau bilang itu marah manajemennya ini marah manajemen marah ya ya jadi itu yang kita tawarkan soalnya ini 2013-2014 bagaimana tergantung hidupannya seperti apa jadi kalau diputuskan nanti kami putuskan sekolah umpulan lebih baik tidak ada BOP tidak ada dana sama sekali ibaratnya ini sekolah kami swastakan swastakan tanda putih dan itu gajinya masih kita bayar Pak tinggal yang kita bayar operasional sekolah ini 100% bapak tentukan dari situ bagi ketahuan tiap bulan harus bayar berapa lalu bagaimana dengan orang miskin kami keluarkan uang lagi dari kantor kanan bayarkan tapi uang ini semua tetap masuk ke gas di kbd lalu apa fungsi komite nanti komite fungsi yang memutuskan anak mana yang pantas kami bantu dulu waktu bapak saya dulu kan belum menjadi komite ya waktu saya SD bapak saya juga selalu menjadi wali murid ya kaya kepala konyawali murid dari sekolah ya dulu ya uang saya itu tugas bapak saya adalah mencari uang membantu anak-anak dari orang tua yang terkumpul disini yang tidak mau nah saya berpikir komite itu harusnya seperti itu seorang pun dapat kerjakan karena bukan prestasi karena kekuasaan menentukan untuk saya yang orang itu seperti itu ini betul-betul harus dan saya tidak mau komite tukang stempel cap tidak ada lagi isinya seperti itu jadi komite akan menentukan dengan sekolah anak mana yang pantas kita bantu kalau tidak pola yang seperti itu lalu komite juga akan menentukan dengan sekolah anak mana yang perlu kami bantu dia kuliah karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh berapa banyak dia bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik nah kami akan menjadi tugas kami menjalin dana untuk ini tapi semua uang harus masuk ke HBD jadi sekarang lagi pak 2012 sampai 2013 jalan seperti apa adanya tapi semua itu transparan dari diskusi dan transparan bisa datang ke saya pak saya tidak perlu ditemui tapi hitungan saya tidak hitung pun pasti bayaran uang sekolahnya turun pasti turun pasti turun tapi 2013-2014 bisa saja naik kemarin loh pak nah disini baru kita putuskan mau seperti apa kami yang bayar penuh tidak akhir ya maka harus bayar dan bayarnya berapa kemampuan sekolah swasta kan tidak mungkin sekolah unggulan ini lebih mahal daripada sekolah swasta yang kristian atau di Bekasi atau lebih mahal daripada al-azam tidak sesuai misalnya nah kalau seperti itu masih muridnya tidak memasuk kalau ada orang tua silahkan terima kasih pak saya menangani tadi bapak aku pakai mic ya bapak aku biar di tekan soalnya ini banyak mic ya ini kursi aja pak kami baru dilantik Januari 2011 jadi sementara bulan Januari besok masyarakat ini menangani bapak tadi bahwa kita tidak melihat ke belakang yang diripun masalah ini pak para orang tua yang masuk sekolah ini pada dasarnya tidak masalah berapa besar biaya yang ditanggung cuma permasalahan disini kan mereka butuh transparansi dan kejelasan kenapa tadi kami agak sedikit kalau berkameran protes kita tidak boleh melihat ke belakang karena kebetulan dari hasil-hasil LB yang diberikan ini kami menemukan beberapa hal yang buat kami komite itu masih mendungkan untuk menghasilkan RKS 2012-2013 karena di tahun pertama disebutkan minus saldo kurang 420 juta saat tahun kedua nah 420 juta itu untuk jumlah siswa cuma 57 siswa tahun kedua 2010-2011 dengan jumlah sebelumnya cuma 117 itu terjadi saldo kurang 900 juta rupiah lalu tahun ketiga 167 siswa lebih dari 167 siswa terjadi saldo kurang 700 juta nah jadi pertanyaan saya pada saat memang kemarin sudah kami bicara untuk pelajaran RKS sementara begitu kami lihat besarnya saldo kurang yang harus kami tanggung sementara kami tidak diberitakan apa dengan jelas pergunaan ya karena dalam spesifikasi kami kami menemukan hal-hal yang harusnya dana tersebut bisa dipakai untuk peningkatan mutus seperti yang di kepala sekolah sampaikan itu malah dibandingkan komite untuk hal-hal lain dan terjadinya sampai hal seperti sekarang ini terjadinya semacam apa ya backlog untuk pembicaraan RKS 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 2012-2013 itu permasalahan cuma satu pak intinya karena sebelum kami hal yang menjauh sudah berkomunikasi dengan Pak Taufi Ibu Rinta Kasudin menyambut masalah honor khusus LPNS di sini kemarin backlognya karena cuma satu pak jangan potong honor kami sehingga akhirnya kami dikembiri fungsi kami sebagai komite untuk kalau merancang RKS berdiri bersama sehingga di betul-betulnya namanya tim kecil nah sampai kemarin dimegasi oleh Pak Profesor Suradiga kami dimegasi untuk melancang RKS tapi sampai detik kemarin kami kembali terkendala pak dengan nilai 700 juta saldo kurang itu harus hitam oleh komite sementara penjelasannya kami belum bisa menganalisis karena data-data yang kami sendiri ayo bangrima ini 2 minit lalu bagaimana kami menandatangani RKS karena konsekuensinya sangat berat sekali pak untuk penandangani bukan kami maaf dengar mas sekolah ini dan kami kami juga sekarang permintaan orang tua bawa LPG itu harus RKS pakai paket-paket tidak bisa dilihat langsung bisa bagaimana lihat RKS bisa dilihat apa-apa paket ada 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 itu bisa dilihat sampai terpikir tidak bisa itu bahkan dalam pembahasannya kami sampai 3 kali merubah RKS Pak di sini yang kemarin kami apa kemarin kami kemarin kami kepala juta dengan ibu rinta setelah pas ini juga masalah menyatut banyaknya monor-monor yang harus dibebankan kepada komite untuk setiap kegiatan-kegiatan di luar penggajaran pak karena ada kursus selalu kurang sebesar 700 juta saya mau tanya tadi sekarang komite pernah lihat gak perindusian RKS dari 3,7 miliar untuk sekolah ini sekarang tidak pernah yang belum jadi jangan bapak seolah-olah komite itu tadi semua seolah-olah seperti sekolah swasta bapak itu nah kalau mau adil bukan saya mau ajarin komite kalau mau adil ya pak kalau tidak kita putuskan saja 2013-2015 1 rupiah pun tidak masuk lagi ke sini bapak pilih kalau mau seperti itu ya silahkan hitung saja maunya berapa jadi istilahnya sekolah ini saya kasihkan saja kepada pak sekolah dan buru-burunya ini udah kami bangunin tidak usah bagi hasil yang penting keluarnya baik bapak keluarlah sendiri deh termasuk gaginya semua gaji bapak semua semuanya stop jadi gajinya semua semuanya stop termasuk gaji di stop nanti ya jika kita bayar masih balikin ke tempat kami karena itu tidak bisa dan pasti tolak sama seperti rekskutnya dan puskesmas saya tawarkan rumah sakit sudah jadi betul pak tempat pasti tolak guru-guru masih tolak karena tidak sanggup jalankan sekolah ini rumah sakit tapi puskesmas sama minta uang masih pungut yang saya tahu kan kalau gini gini aja deh kalau swasta kan kerjasama 10-90 kita rumah sakit semua sudah jadi saya silahkan ke bapak-bapak ibu-ibu dokter-dokter yang hebat kita bagi hasil 50-50 saja setelah untung tidak berani kenapa karena lebih enak rumah sakit tetap dianggarkan KPD gaji tetap terima sorenya saya praktek di tempat rumah sakit saya juga dapat luar masuk kantong lalu semua biaya-biaya-biaya saya naikkan lalu jangkesnya bayar saya lagi jadi itu namanya membuat rumah sakit pribadi pakai APPD jadi kita tidak tahu terjadi di sekolah ini APPD bayar sekolah ini membuat sekolah ini tapi guru-guru membuat sekolah membuat sekolah swasta versi sendiri itu kita tawarkan kepada Bapak kasih komentar mau gimana Bapak bisa sedikit bagian informasi kalau saat ini adalah perbandingan antara dana BPD dengan dana masyarakat 30 bagi 70% saya sudah tahu sekarang di sekolah berapa murid coba Pak 200 berapa? 295 oke 200 murid sekolah dengan guru-guru yang ada berapa semua? 43 43 43 200 murid kita membutuhkan 10 miliar demi per tahun kalau dihitung masa sekolah dari guru sekolah sebulan segala macam itu berarti tiap bulan untuk biayaan sekolah dengan 200 murid kita butuh 1 miliar nah saya bapak-bapak tinggal itu pantas tidak pantas ini di luar gajian gaji nggak masuk lagi nggak? iya nggak maksudnya 3,7 miliar kan gajikan lain lagi dari pos BKB oh 3,7 miliar di luar 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 di luar mas sepertinya 11 orang 12 orang berapa gaji tidak banyak dari pos yang lain kita ada pos nggak di luar 3,7 maksudnya untuk yang sekarang anggaran sekarang itu Bapak temannya mana? Mekannya yang bayar kan? Mekannya yang bayar dari mana? Mekannya yang bayar dari mana? posnya dari mana? dinas pendidikan ini sekarang pertanyaan saya pos dinas pendidikan Untuk guru 11 orang dan administrasi di sekolah ini, eh guru saja berapa gajinya semua? Karena nantar-nantar satu orang Berapa yang kos? Nah, ada kan 3,47 yang tadi, kan belum termasuk gaji, yang mengharapkan 3,47 itu berapa? Nah, itu yang salah, karena gaji beda, itu namanya Kalau buat untuk perikasian data Ini gajinya lain lagi Pak Jadi berarti untuk sekolah ini, kalau 7 juta, kami menghabiskan 4,5 miliar setahun Ditambah dengan 47,8, berarti 12 lebih hampir 13 miliar 13, eh 12 miliar Nah, makanya kan di situ Di RKS yang dipelukannya Masuk mereka berarti 2 per 2, Pak Pak juga bayar RKS sama juga ada gaji mereka Masuk saya tanya Pak Masuk saya Ini namanya penduplikasian Pak Kalau RKS sekolah ada gaji Jadi, RKS tidak seperti dikatakan ada gaji orang yang salah Berarti penduplikasian Betul Ini kalau ditambah RKS versi komite lagi ada gaji lagi Berarti, itu berarti dikudur Berarti dikudur buka publikasi 3.000 3.000 3.000 Masuk saya pikir Barangkali kepala sekolah yang bisa menjelaskan Pak Apakah benar gaji ini yang di sini masuk kemudian dibayarkan lagi lewat Nah, ini Pak Ini agak sensitif Maksud saya Ini gak usah ditelaskan Pak Ini gak usah ditelaskan Pak Ini gak usah ditelaskan Pak Jadi, tambah ramah, tambah sensitif Cuma, maksud saya Bapak harus tahu Tidak boleh ada petuplikasian Makanya saya bilang Kalau komite tidak dikasih biar RKS versi Pemda Dibodohin Komite sekolah Bisa Bisa Bapak Ibu harus tahu Yang versi Pemda seperti apa Makanya saya katakan Lebih baik sekolah Mulai sekarang Dua minggu banyak Dua minggu Minggu depan Kasih kepada saya Versi Bapak Seolah-olah Bapak ini Punya sekolah swasta ini Mau minta iuran berapa Nanti baru kami hitung Kalau ini sudah dari dinas pendidikan Jadi RKS itu memang harus muncul Bagi buruh Bagi buruh Untuk mengetahui berapa sebetulnya Biaya yang dibutuhkan dari sekolah ini Hanya yang dana yang turun Pak 3 miliar itu Memang dari APBD Untuk sekolah Lalu yang 700 untuk buruh ini Itu masuk dalam gaji Jadi tidak ada double payment Nah Dinas Di dalam APB Di dalam agarannya Memang ada Untuk buat buruh-buruh disini Tapi nanti dia turun dalam Dua 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 3 juta Tidak menjadi double payment Ya hanya ini Pakai Dijelaskan Dan komitenya itu Yang tidak dijelas kemarin Ini untuk menjelaskan Berapa sebetulnya Femda membiayai Sekolah ini Lalu dana masyarakatnya berapa Kemudian yang kedua Pak Kalau boleh saya tadi Menjauh sedikit Pak Dedy Sebetulnya Pembahasan RKS yang sekarang ini Dalam rangka untuk mengetahui kebelakang Kalau boleh saya bikin Dalam tutup matriksnya Ini kan sebetulnya 2012 2010-2011 Juni sampai Juni Di tengah ini ada uang masuk Pada saat bulan Maret Ada PBDB Dan disini sudah ada uang masuk Oleh karenanya kita tidak bisa Memeriksa ke belakang sebelum ini Bapak tanda tangan ini Kalau ini sudah tanda tangan ini kita akan bisa melacak Nanti dengan begini modelnya Yang terdepan mau kita ubah Jadi 2011-2012 Tidak boleh menggunakan anggaran 2013-2012 Maka ini perlu disusun Sebesarnya belum boleh mengalakan seperti itu Hanya karena ini belum duduk Belum ditangkan Agak sulit kita untuk melacak ke belakang Ini mau kata-kata Yang penting 3 miliarnya kita Dibaitnya apa Kasih dokumen diri Kalau ini sudah dilihat Karena mereka juga sudah Sudah punya Supaya dia jadi dobel Sedikit informasi Pada waktu Pak Profesor juga Dengan pertemuan Sudah menyarankan kepada Biar sekolah Untuk apa yang kami minta Diberikan Tapi kami hanya dapat Data global Tidak ada Saya ingin diberikan Biar sekolah Rincian real Tapi yang Kita yang rinciannya dikasih itu Rinciannya dikasih Supaya kita bikin ini jadi contoh Kita kelola APBD bersama dengan Mahasiswa dengan warga Bawah kami mematuhkan Apa ada semakin publikasi Yang tersatukan sampaikan Dan juga Jadi 3,7 miliar Sudah kurangnya 700 juta untuk gaji Terus BOP kita masuk 3,7 miliar Lain lagi Lain Mhp tidak jadi OP ya Ada 4,7 miliar Barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang-barang Anggaran Nah sekarang jadi kita pertanyaan begini Pak Anggaran 3 miliar 3,7 sebenarnya sama gaji Tidak cukup Untuk membuat sekolah ini menjadi sekolah umuran Karena itu minta Dari bapak-bapak Ibu-ibu 7,8 miliar Itu pertanyaannya sebetulnya Nah makanya kami akan berkaji Kepatukannya kemana Jokowi 7,8 ini semua jatuhnya ke Tunjangan-tunjangan tambahan Di dalam sistem pemerintahan Tidak bisa lagi tunjangan itu Kalau renumerasi itu tidak boleh dihonor-honor lagi Nah kalau memang sekolah sini memutuskan Mau mendapatkan honor yang lebih baik Ya artinya kami selasakan saja Pak Ijin Pak Bukong Sebetulnya untuk tunjangan-tunjangan itu tidak selalu jatuhnya Pak Dari 7,8 miliar itu Itu 660 juta memangnya Ini masih belum putuskan Karena masih ada insentifnya Tetapi biaya lain Pak itu termasuk OIS Kayak peningkatan luar Jadi hanya Itu yang berkaitan dengan Anak mau ikut OIS ini perlu pelatih Saya bisa disebut ini Pak OIS ini 2012 Saya banyak lomba dalam negeri Lomba luar negeri Ujian Cambridge, Tufel Dan sebagainya Kembali ke sesuanya Kembali ke sesuanya Ya makanya soal ini saya tidak bisa campur terlalu banyak Tapi saya cuma mau menyatakan Pak Regulung ini kira-kira Saya waktu di sini Bupati Saya akan sedih juga Ada kegiatan baris-baris Sama nyanyi Nah ditanyakan sama komite sekolah 80% lagi Menyatakan setuju Untuk men-300 ribu Menarik diri Lalu anak yang miskin Dia tahu Bapaknya tidak punya uang itu Bapaknya juga berani angkat tangan Nah anak miskin itu akhirnya tidak ikut kegiatan ini Karena voting Karang Dan yang membuat saya membuli malah Ketika Jumat mesti pakaian Pusing Wajib Gurunya paksa harus beli Pakaian-pakaiannya diberikan Jadi sekolah itu lah Barang-barang itu gitu Anak orang tidak mampu Itu pakai yang seperti serbet Tidak bisa berdebar dalam Nah misalnya harus Kalau harus Ini tulisan komite Kutuskan Kalau ada anak tidak mampu Ya Pak Tungan Ini belum Banyak Yang saya enak kas Adalah ini Pak Dalam dana APBD Yang dikucurkan pada komite itu Sebesar 3 miliar Itu sejumlah tertinggi Terbesar adalah 2,06 miliar Hanya untuk surah institut Sementara saat ini Pertangan 28 Agustus kemarin MOU sudah tidak dipermajat Satu Kedua Kami sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Minas Mempertanyakan Permasalahan apa Di sini mana sekolah ini Orang dibangun Karena sekolah Saya seorang Komitian Kerjasama dengan surah institut Yang jadi permasalahan Satu Pak Kami selaku Karena kami selaku end user Dari sekolah ini Yang masuk ke sekolah ini Di ini Dengan ada brosur Kerjasama dengan surah institut Dengan adanya Dengan sudah diadanya MOU dengan surah institut Kami masih dirungikan Pertama Hal ini sudah pernah terjadi Berapa kali Seperti contohnya Anak-anak kami Harusnya bisa ikut lomba Karena sudah tidak ada Pengutusan Dan harus ada tangan Surah institut Dari tangan berat Lalu kedua adalah Tadi disebutkan Salah satu alasan Pengutusan ini Oleh pihak sekolah Sebesar 2,6 miliar Adalah Data tersebut terlalu besar Nah Setelah kamu investasi Dari surah institut Lebih kurang Hanya 900 juta Pak Itu lebih memasalah Ini juga kumpulan Dalam arti kata Medikimen terbuka Berapa uang yang masuk Tapi untuk Kursus program Tentu Kepala sekolah Guru dan dinas Lebih bisa Seperti apa Nah tiga dihitung saja Jadi kami tidak mau Gada-gada program Tidak ada uang Uang itu itu program Jadi jangan dibawa Berapa nih Jadi jangan berani Kalau ini tidak cukup Kami membuat Tadakannya lebih bodoh Tidak bisa Ya jadi Saya berjumpa Surah institut Pak Tepaskol Kalau menjawab Surah institut Pada rapat Awal tahun Anjalan baru Bulan Suri Awal Suri Pak Tepaskol Sudah menyampaikan Kepada seluruh Guru dari Surah institut Maupun Guru-guru yang lain Bahwa ini Hanya masalah Teknis administrasi Pertanggal 28 Agustus Itu selesai Pertensiannya Namun Di hadapan Bapak Ibu Guru Surah institut Itu Disampaikan Dipastikan Dijaminkan Bahwa Walaupun sudah berakhir Perjanjian ini Maka Bapak Ibu Guru Tetap Harus mengajar Seperti biasa Setiap Seperti tidak ada Sahal-sahal yang lain Guru-guru itu Tetap digaji oleh Surah institut Atau Bapak gaji langsung Kalau Bapak gaji langsung Kita ini orang paling kurang aja Pususnya umat yang mau di dalam Surah institut Kita banyak gurunya Pak Ini terjelas kok Pak Sekarang saya motornya Ada guru Surah institut Gak sih Ada Ada Sekarang aja dah Masih kajetkan Tolong saya minta tahu Nama-namanya Alamannya Saya akan cek ke Surah institut Mana terus si Estidens yang catat Catat Kamu pagi Nama-nama gurunya Sudah belajar Dari Agustus Putus Setelah Nama-nama gurunya Cek ke Surah institut Kalau Surah institut Ternyata mereka sudah berhenti Ini di dalam Hati-hati Pak Mau kita selesaikan sini atau tidak Dan berarti Kita sudah pasalah Kontrak ini Nipu Nipu Benda Nipu DPD juga Pak Nanti Kalau ini dikeluarkan semua Ada nomor APB Tolong hati-hati Ini sekarang saya jawab dulu Pak Ini sudah keluar dari Surah institut Atau masih Mantan Surah institut Pak Kalau mantan Tidak boleh Pak Beda Pak Berarti tidak usah tunggu Surah institut tanda tahan Pak jawab dulu Pak Ini kacauan Ini Pak jawab Menjadi Selain Pak Adi Iwak Saya juga mendapat Masukkan Dari Pak Kepala Sekolah Mantan Pak Untuk Pak Kepala Surah institut Itu akan dikaji Karena juga bisa Mendapatkan Dari guru-guru lain Termasuk Dari guru-guru ini Dari UI Begitu kan Pak Cuman Dian Saya rasa memang Sebetulnya Pak Dior Sebelum disampaikan ke Pak Adi Iwak Pak Jum juga bisa Menyampaikan Selain Pak Kepala Sekolah Akhirnya ya benar Bisa menjawab Bisa menerima Kepada Luruhunya pada Tapi sebagai pimpinan Tentu Secara umum Bisa memahami itu Bahkan juga Pak Adi Iwak Jadi Pak Jadi Pak Kami bukan Lempah Kamu jawab Perjanjian kami Dengan siapapun Perjanjian di dunia Nanti Pak Ini Pak Ini bisa kita luruskan Ini Pak Ada kontrak Surah institut Ada kontrak ini Saya ketahun sama orang Surah institut Tapi saya tidak Kabupaten saya juga ada Mereka sama Lalu Agustus putus Karena kontraknya Pak Kadis yang lawai Terpada anak-anak dirugikan Maka kerjaan sekolah Meneruskan Bumunya semua sama Kan itu Kira-kira Konsentnya tadi Mbak saya kejar Pak Kadis jawab Ini bukan Ini urusan Sekolah Karena agarannya di sekolah Maka saya mulai tanya Kalau begitu Ini apa Masih kontrak dengan Surah institut Atau sekolah ini Sudah membelajak Orang Surah institut Bapak jadi Surah institut Biayanya gitu Nah itu kita mau dengar Pak Jadi jangan lempar-lempar Mungkin saya jadi wasip Ayo Pak Karena kita mulai Memang ke Dekati Sama ini Saya mau tanya Kenapa kontraknya Tidak diperpanjang Surah institut Agustus Saya sudah sering tinggal Surah institut Mengingatkan kepada Surah institut Kembalah Yang sering bisa ditemui Namanya Ibu Hana Saya datang ke sana Kita sudah selesai Masalah Kontrak kita Karena ini kontrak Surah institut Dengan Dinas Saya sebagai Tanya pelaksana Jadi tolonglah Ibu Tentang juga kepada Dinas Supaya ini jangan Berlaku Ya Kata Pak Agust Kalau memang ada Yang lain Kenapa kita harus Tahan dengan Segera institut Saya Hasilnya sama Tidak perlu Surah institut Hasilnya sama Sama karena Orang tua Faham Surah institut Surah institut Surah institut Surah institut Surah institut Sampai Sekolah yang suka suri institut, suri itu bisa bikin luar Kan segera ada kita Tetapi jangan sampai Bajak gurunya Terus ngutuhnya turut Tiba-tiba anak-anak bapak ibu yang sudah semangat masuk ke sini Kita tahu ikut olimpiade Kara Gara-gara tidak pakai suri institut Lalu bapak bilang, habis payahnya berkurang sih Wah itu jangan begitu Itu juga jadi persoalan baru Temu yang bapak mbak itu adalah orang-orang dari suri institut yang sudah tidak terima gaji dari suri institut lagi Nah itu yang saya pun tidak boleh Saya ini auditor pak Bapak main-main dengan saya Bapak susah Oke Masih pakai nama suri institut Lupa kasih keterangan di bawahnya Saya maafkan Saya maafkan Sepakat Saya pertanyaan saya Apakah betul bayar guru-guru mantan suri institut Dengan suri institut sama miranya Saya jawab Aspinya sama atau tidak Bapak pasti pakai anggaran yang sama dengan suri institut kontrak Itu yang saya bilang pak Saya ini auditor pak Bapak boleh lolos secara administrasi Bicara bapak kalau uang Bapak tahu pak auditor pak Saya baca laporan uang Saya bisa bayangkan kotak bapak itu seperti apa Bukan saya mau songgong gitu Tapi saya bisa langsung baca Tetap bapak salah Kalau saya jadi hakim Waktu udah pintar merah Seperti itu pak Karena tanggalan yang bapak pakai sama Itu kami manipulasi pak Uang ini Sesuai Ini belum lagi Saya tanya ke sama suri institut Saya kenal orang pajak Saya cek ke suri institut Bapak bayar mereka 2,6 miliar 2,06 miliar Dan dia sedangkan pajak Untuk semua penerimaan kerjasama seperti ini Dimana 1,1 miliar yang bagi ke siapa Hati-hati loh pak Sama kami pak Ini ada Ini ada Itu pak Bapak kasih dapat Bapak kasih Ketemu bulan Seperti yang saya sampaikan Kalau saya uber Dimana Sekarang siapa yang dibayarkan Nah itu Oke Saya nasrul Bersambung Bersambung SMA Dan Bersambung Tetapi Dalam hal pengelolaan Saya tidak diimbangkan Ya Satu Yang kedua Saya Setuju dengan Yang bapak Bapak Sampaikan tadi Terus terang Hal suri institut Sudah saya Usunkan dulu pak Kita tidak mau terlibat buku Dengan Hal-hal Seperti ini So ingatkan Dapatkan dulu Karena itu memakai nama Institusi pak Nah tapi tetap dimasukkan Dalam RKS Inilah penyebab Kemarin pak Ini tidak berani Tanda tangan Ini ada Intikasi hukum Di sini Ya jadi kita tidak mau Sekolah MHT Yang diidam-idamkan oleh Pemindahan RKI Yang nantinya Akan menelorkan Kader-kader Bersambung bangsa Yang kita harapkan Di Terlibat dengan Masalah hukum Jadi saya mohon pak Ini Tolong Perhatian Untuk hal-hal Seperti ini Kepala pak Pak Dinas Saya sampaikan pak Dulu Waktu sekolah ini Launching Itu di internet Disampaikan bahwa MHT Sekolah Unggulan Dimana Bekerjasama Dengan surah institut Namanya saja School of Science And Olivier Dan memang Sudah terbukti Anak-anak kita Sudah ada yang Berpersasi internasional Sekarang Tiba-tiba Diputusin Hanya Karena Tadi yang saya dengar Bayarnya Terlumah Kan lupa dulu Tidak dipertimbangkan Sebentar yang kita Orang tua Memasukkan Anak-anak disini Karena Embel-embel School of Olympia and Science Kalau enggak Anak saya tidak akan Masuk disini Saya tidak akan Saya tidak 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 Komite Minta semua data yang ada Kita selesaikan Yang surah institut Dinas Kontak Dekombali Saya otom Bayarnya Berapa Sesuai data Pajaknya Jadi Enggak perlu Itu mahal Jadi Ada komisi Komisi Lagi 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 Gak Ada komisi Komisian Jadi Sekolah Kita Unggulan Bayar yang benar Dan Ini yang Terlanjur Bapak Mesti koreksi Dananya Karena Surah institut Sama guru yang dibayarkan Big Nah Kita ingin Berbentuk keluar Bila perlu Supaya Bapak-bapak Puas Supaya kasih Bukti Kuitansi Guru-guru Pantan Surah institut Terima Berapa Nah MHT Ini Sebagai Sekolah Unggulan Bukan Hanya Mencetak Kurit-kurit Yang hebat Tapi Guru-guru Juga Yang punya Turani Punya Transparansi Dan Yang transparan Ya Ada rekaman Ini bisa jadi Implikasi Hukum Loh Nanti Jadi Report Nah Saya Kau Sembilan Sama Surah institut Lupakan Masa Lalu Jangan Kembongkar Jadi Macem-macem Nanti Ya Kita Sampai Saat Ini Kayaknya Memang Cuma Mereka Yang Lebih Bukti Hasil Yang Baik Ya Tapi Saya Tidak Tahu Proposi Itu Urusan Bapak Bapak Saya Tidak Mencampur Bagi Saya Tidak Ada Harga Mahal Lalu Diskon Masuk Kantong Nah Biasanya Yang Baik Baik Ini Tidak Mau Kontrap Lagi Karena Tidak Mau Sisi Dan Uang Dibagi Jadi Jadi Rugi Kita Setelah Sudah Terhana Tidak Tidak Dios Jadi количе Selam Sampai présent 2 Minggu Masuk Saya Sampai Bapak Bapak Boros terus terus nanti somanya kita makan kita makan ya tapi nggak bisa apa-apa belum makan mungkin misalkan satu stok siapa yang pesen makan dari suara terdekat mana beberapa orang dari suara terdekat kaget ada di suara terdekat kardim sindolak pesen dulu tapi jangan sampai was takat ikannya lagi besen dulu di restoran kunjungan ke siswa-siswa ke fasilitas sekolah ini ke sana langsung makan jadi kita bergerak setelah satu kita makan siang kawan-kawan-kawan juga makan bareng saja hitung berapa orang ke pasukan juga kita makan bareng dan sekarang saya berpikir ada waktu nasional terima kasih 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 Terima kasih.